Saya Amik Basyaib dalam Forum Freedom dan tamu saya Mas Hitar, yang tadi yaitu Dr. Rizal Melarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute. Dan tadi Rizal Melarangeng sudah bicara banyak tentang poinnya adalah negara hendaknya mengambil sedikit saja porsi dan memperkuat di bidang itu, misalnya di pengadilan yang sudah pasti tidak mungkin disewastakan, di bidang kepolisian, polisional, gak mungkin ada swasta di seluruh dunia pun. Dan mestinya kata dia disitulah negara itu berperan sebesar-besarnya mengurus sebaik-baiknya. Tentu dia tidak memaksudkan bahwa negara hanya mengurusi polisi dan pengadilan saja, ada banyak yang lain, ada taman kota, ada peraturan di pelabuhan. Tetapi poinnya adalah mestinya negara itu lebih minimum mengurus hal sedikit tetapi mendalam dibanding mengurus banyak bidang dan semuanya serba dangkal dan awut-awutan dan berantakan. Nah saya mau kembali ke kritik-kritik orang yang menganggap bahwa Indonesia ini sudah kebablasan, sudah terlalu liberal. Justru dia menginginkan di rem, impor beras misalnya jangan dong supaya petani kita gak kesusahan kata dia. Nah yang menarik Bung Celi ini para pengeritik ini adalah orang-orang yang menuntut kebebasan, yang kita kenal menuntut kebebasan di bidang-bidang lain. Misalnya politik mau lebih bebas, agama mau lebih toleran, dia tidak ingin ada FPI misalnya yang rusak orang, mereka juga mengecam. Tetapi begitu sampai di isu ekonomi mereka tiba-tiba surut lagi dan ingin tidak boleh ada kebebasan di bidang ekonomi. Atau dibatasi kebebasan. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi itu memang ada kontradiksi di kalangan teman-teman yang menentang pandangan-pandangan liberal. Dalam beberapa hal, kita sama dalam pengertian, dalam hal agama mereka toleransi, kebebasan beragama. Dalam bidang politik mau kebebasan politik mau demokrasi. Dalam bidang sosial juga mau begitu kebudayaan, apalagi kaum seniman kalau gak ada kebebasan dia seperti ikan tanpa air. Jadi, tapi anehnya pada saat seperti yang dikatakan, bicara soal ekonomi, kaum seniman yang paling bebas kalipun berkata, eh harus proteksi, eh harus ditahan, harus dilarang. Jadi harus dibatasi. Jadi dalam kebudayaan mereka ingin kebebasan seluas-luasnya, dalam ekonomi mereka ingin kebebasan yang sesempit-sempitnya. Itu kontradiksi mereka gitu. Buat saya itu bukan kontradiksi, tapi inkonsistensi dari paham yang keliru gitu. Nah, memang kalau bicara soal-soal spesifik teknis seperti kebijakan impor beras, kita bisa melampaui liberalisme atau non-liberalisme. Itu kan kebijakan teknis. Tapi ada hal-hal yang fundamental secara prinsipil. Kenapa ekonomi harus dibedakan dengan dunia kehidupan keagamaan, dunia kehidupan politik. Dalam politik, anda dengan asumsi kita kebebasan berbicara adalah dengan orang bebas berbicara, dengan ide-ide bebas dipergaulkan, maka akan muncul kebenaran yang lebih baik. Akan ada proses belajar dari yang salah, akan ada proses diseminasi ide kepada orang lain, ide-ide yang benar. Itu kan asumsi kita kenapa bebas berbicara itu baik, selain memang hak orang secara individu, tetapi juga dia punya fungsi sosial. Dengan bebas berbicara, bebas saling mengontrol, bebas saling mengeritik, maka ditemukan kebenaran yang lebih tinggi. Nah, dalam ekonomi juga begitu. Dengan bebasnya orang yang mengambil keputusan bagi diri mereka masing-masing, dengan jutaan orang yang mengambil keputusan tanpa dibatasi oleh siapapun, tetapi oleh aturan-aturan yang minimal dan fair, maka kita berasumsi dan sudah terbukti, bahwa kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat. Itu kan, jadi dasar filosofi kebebasan berbicara dengan kebebasan ekonomi sama. Dia adalah ekspresi ekonomi, politik, agama, sosial, kebudayaan adalah ekspresi yang berbeda dari kehidupan yang sama. Different expression of one single life. Jadi hidup ini kan satu dan utuh, tetapi punya ekspresi ekonomi. Saya ini mencintai anak istri saya. Itu ekspresi individual yang terdalam. Tapi saya juga ingin mencari penghasilan. Saya ingin mencari karir, saya ingin mencari teman yang baik. Saya ingin menjadi teman yang baik, saya ingin menjadi anak dari orang tua saya yang baik. Itu orang yang sama ya? Orang yang sama, dengan berbagai macam dimensi, aspirasi yang lain-lain. Nah ini kehidupan juga begitu, ada kebudayaannya. Masyarakat Indonesia punya kebudayaan Indonesia, masyarakat Indonesia punya ekonomi Indonesia, masyarakat Indonesia punya demokrasi Indonesia. Beda-beda demokrasi ekonomi, tapi satu jua. Berbeda-beda, namun satu jua. Dineka tunggal ika. Dineka tunggal ika kehidupan ini. Nah ini yang menarik, menarik yang mereka anggap rupanya semua kebebasan yang lain itu baik belaka. Dan ketika bidang kebebasan ekonomi buruk ternyata. Itu karena paham yang keliru. Di mana? Kekeliruan mereka di mana? Mereka menganggap mungkin kebebasan itu akan membuat yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kayak lagu Omairama itu. Ini sudah sebenarnya, maaf, ini sudah agak tolol betul. Karena di negara yang paling, Hongkong itu ekonomi paling bebas. Tapi Anda lihat di Hongkong orang yang kecil-kecil banyak benar pedagang kecil. Pedagang-pedagang banyak betul. Yang kaya juga ada. Jadi tidak benar bahwa, kalau logika yang kaya dan miskin diteruskan dengan kebebasan, maka semua negeri seperti Amerika Serikat, Hongkong, itu sudah tenggelam dalam perang kelas. Ternyata tidak terjadi. Jadi keliru ya mereka? Bukan cuma keliru, tetapi salah total. Nah ini menarik, Anda menyinggung juga soal seniman tadi. Saya jadi teringat satu pidato kebudayaan oleh Dr. Harry Briono. Di DKJ beberapa waktu lalu, seperti pidato akhir tahun, yang persis mengadres hal yang Anda katakan itu. Ya, tapi saya sebenarnya tidak nyaman mengeritik atau mereview orang yang konkret tanpa orangnya bisa membela diri. Jadi saya ingin mengeritik pandangannya secara umum lah. Pandangan tentang anti-liberalian. Ini menarik karena di sarang seniman, Anda bilang tadi seniman tanpa kebebasan seperti ikan di Jadatan. Dan itu menariknya tempatnya di Dewan Pesanian Jadatan. Mungkin salah kita juga kurang berdialog dengan teman-teman seniman, artinya ada communication gap. Tapi kita ingatkan kawan-kawan itu bahwa hidup ini satu jua. Kebebasan kebudayaan sama dengan kebebasan ekonomi. Pada akhirnya dia meninggikan citarasa kita, dia meninggikan produktivitas kita. Bukan sebaliknya. Nah sekarang kita, karena ini agak akhir tahun, jadi kita harus coba-cobalah. Lihat ke depan. Kita crystal ball, kita mulai angkat ke meja dan kita mau lihat apa yang terjadi tahun 2007. Pada arah umumnya saya senang dan sebagaimana saya katakan tadi, kita optimis pandang Indonesia dalam soal keterbukaan, dalam soal pergaulan bangsa-bangsa, pergaulan individu dengan dunia luar itu karena pada dasarnya secara tradisi kita terbuka. Kita besar karena itu. Jadi di masa depan saya kira semakin banyak alasan untuk lebih menjadi sebuah masyarakat yang terbuka toleran ekonominya, toleran politiknya dan terbuka ekonominya ya. Jadi namun apakah di tahun 2007 ini akan semakin terwujud walau-walau bisawab, kita bisa saja melangkah ke belakang selangkah, kemudian maju lagi dua langkah. Mudah-mudahan para pemimpin pemerintahan, para pelaku ekonomi, para pemimpin opini, pembentuk opini bisa semakin melihat kebenaran, melihat fakta yang ada, melihat kekuatan dan kelemahan kita sehingga kita bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau khusus di bidang ekonomi bagaimana? Anda bisa lihat? Ya, angka-angka temporasi kita lihat memang investasi asing, yang berhubungan dengan ini ya. Investasi asing belum membaik, malah agak cenderung menurun. Kemudian gairah kita untuk melakukan langkah-langkah yang kita dulu sebut sebagai langkah-langkah deregulasi, itu juga gregetnya belum terasa betul. Langkah-langkah kita untuk menciptakan investasi yang semakin baik, mengubah aturan-aturannya memang tidak lagi pro pasar dan tidak lagi pro pada keterbukaan itu, kita kelihatannya masih belum begitu greget, belum begitu apa ya, belum begitu ingin melakukan itu at all cost. Masih terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sehingga cenderung langkah-langkah yang ada lambat atau teromang ambing. Jadi kalau toh kita mau lakukan biasanya kita agak sembunyi-sembunyi tanpa gembar-gembor atau tanpa retorika yang terlalu menarik. Karena takut disangka seperti tadi. Jadi lakukanlah tapi jangan ngomong terlalu jauh. Ini ada batasnya juga. Kayak silent operation. Karena kita demokrasi bukan lagi zaman. Ya, zaman Pak Harto begitu gitu. Yaudah bijoyo, udah ubah deh lebih liberal tetapi sudah ngomongnya agak lain gitu semuanya. Ini agak aneh, ini negara yang makin demokratis tapi untuk kebijakan-bijakan begitu kayak dunia intelijen, kayak silent operation. Mungkin kita butuh waktu juga menyiapkan masyarakat, politikan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Kalau secara politis masih terlalu kuat menentangnya gitu, masih belum begitu. Juga kita jangan menuntut bagi kaum politisi yang tidak mungkin dilakukan oleh mereka. Walaupun mereka pikir mereka senang dengan idealnya, dengan cita-citanya dan caranya. Mereka percaya bahwa itu baik tetapi mereka politisi. Mereka harus berpikir tentang kemungkinan untuk dipilih kembali, kemungkinan untuk bisa atau nggak bisa dilakukan. Jadi itu memang politisi, tugas kaum pemikir untuk mengatakan sejauh-jauhnya sejauh-jauhnya, seberapa jauh kemudian bisa dilaksanakan oleh kaum politisi itu mengikuti logika politik. Salah kita juga kalau kita tidak bisa memobilisasi dukungan untuk kebijakan yang lebih terbuka gitu. Itulah Indonesia, itulah pergaulan kita dengan teman-teman kita sebangsa dan setanah air gitu. Kita juga harus legolilo kalau aspirasi ini masih belum terlalu berakar untuk sementara karena berbagai pertimbangan dan kita upayakan yang bisa diupayakan. Terus menerus ya? Terus menerus, karena itu kan kita nggak boleh juga mau enaknya saja sekali pukul, sekali jadi semua pemimpin ikut kemudian deregulasi, reformasi. Jangan juga karena itu nggak realistis, itu mimpi yang sebenarnya kontraproduktif. Lebih bagus kita berpikir secara produktif. Kalau Anda diminta oleh pemerintah untuk mengatakan, mengucali apa kira-kira ini di bidang ekonomi supaya lebih terbuka, lebih liberal dan sebagainya, itu sektor-sektor khusus apa yang perlu diberi perhatian khusus? Yang paling utama mungkin ya yang berhubungan dengan kemungkinan investasi dari luar. Karena sekarang ini yang paling penting kita nggak punya cukup dana untuk mencapai pertumbuhan yang kita inginkan. Karena itu kita butuh suntikan peran investor-investor internasional. Kita harus membuka diri dan menyesuaikan kondisi perekonomian untuk itu gitu, seperti undang-undang perburuhan, macam-macam. Tetapi itu satu hal. Hal lain lagi dalam dunia kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Misalnya diregulasi, wawonan pemerintah daerah dan pusat yang jelas gitu. Yang sampai sekarang belum jelas ya? Ya persis. Jadi mungkin perlu diperbaiki lagi. Kemudian di pelabuhan-pelabuhan kita, bagaimana kita mempermudah kaum usahawan kita sendiri untuk melakukan ekspor dan impor. Kemudian kita membuka peluang bagi kepastian hukum, terutama dalam bidang pengadaan misalnya infrastruktur publik, seperti jalan. Jalan kan harus bebaskan tanah. Nah kalau kepastian hukum dan bebasan tanah nggak pernah lebih baik dari sekarang, agak susah kita mengejar ketertinggalan kita dalam soal misalnya jalan raya yang lebih baik bagi masyarakat, yang bisa mendukung mobilitas masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa hal kelihatannya begitu mudah sebetulnya ya. Beberapa hal memang kita akui sulit. Di dunia ini kan nggak ada yang sulit. Yang mempersulitnya kan kita-kita aja. Baik kalau begitu, Bung Celi, waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dan saudara, begitulah akhir dari Forum Freedom kita pagi ini. Saya ingin beritahukan kepada Anda bahwa yang baru saja berkata, berbicara adalah Dr. Rizal Malarangeng. Dan dengan demikian dia menutup seluruh rangkaian Forum Freedom kita untuk setahun ini, bahkan sejak awal sekali, satu setengah tahun yang lalu. Dan seperti lagu dangdut yang dibawakan oleh Emilia Contesa, Rizal yang memulai, Rizal pula yang mengakhiri. Dulu yang memulai adalah dia dengan bicara tentang kerangka umum liberalisme dan itu sudah dibukukan. Baru-baru ini terbit bukunya. Dan hari ini dia mengatakan tentang masa depan liberalisme di Indonesia sebagai penutup rangkaian setahun atau bahkan 18 bulan acara kita ini berlangsung. Terima kasih banyak atas perhatian saudara selama ini. Dan saya ucapkan selamat tahun baru. Mohon maaf lahir batin juga. Selamat Natal juga bagi yang merayakan. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa tahun depan untuk acara yang sama dengan topik-topik dan tema yang lebih hangat lagi. Dan mungkin kami akan merencanakan sesuatu yang lebih terkait dengan berita-berita aktual yang dibahas secara lebih mendalam dibanding rangkaian acara Forum Freedom kita selama ini yang mengatakan atau yang memaparkan hal-hal yang fundamental dan elementer tentang prinsip-prinsip liberalisme. Begitu saudara dan terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.